Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN kembali menegaskan pentingnya penggunaan data inklusif dalam pelaksanaan intervensi kependudukan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Shirang, Senin 29 Juli 2024. Dalam keterangannya, Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa data inklusif menjadi kunci dalam merancang program-program yang tepat sasaran, efektif, dan adil. Menurut Hasto, data inklusif mencakup informasi detail mengenai berbagai aspek demografis, seperti usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, disabilitas, dan lokasi geografis. Dengan data yang lengkap dan akurat, BKKBN dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari setiap kelompok dan mengembangkan intervensi yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Artinya data yang ada, yang kita miliki selama ini, atau data yang inklusif, itu harus betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terintegrasi antara data, kemudian juga data itu harus hidup. Ya, artinya dari data itulah, kita betul-betul akhirnya tahu mana yang perlu dilakukan intervensi, mana yang sudah baik, mana yang belum baik. Itulah makna yang terpenting. Sehingga untuk pelayanan menuju kepada keadilan untuk semua, maka ya no one behind. Jadi, dari data itulah kita bisa melayani masalah ibu hamil, masalah galeta, kemudian juga masalah persalinan, kemudian juga masalah pelayanan kontrasepsi, dan juga pelayanan-pelayanan yang lainnya. Semua pelayanan bisa diberikan dengan seajar-ajarnya. Dan yang berikutnya, yang kami tekankan tadi adalah, atas pengetahuan kita terhadap data dengan benar, datanya validitasnya bagus, maka kita akan paham betul kapan kita ini akan menikmati bonus demografi di wilayahnya masing-masing. Karena wilayah masing-masing punya pola bonus yang berbeda-beda, sehingga model kebijakannya juga berbeda-beda. Pelayanan yang diberikan, yang ditekankan juga berbeda-beda. Khususnya bagaimana meningkatkan kualitas SDM itu menjadi berbeda-beda antara satu kabupaten dan satu kabupaten yang lain. Sehingga tadi memang saya sampaikan, seperti apa peluang bonusnya Banten, Provinsi Banten, dan seperti apa peluang bonusnya masing-masing kabupaten di Provinsi Banten.